The night has come, it's cold and losing my control. Apa terjadi arka? Bagaimana peluangnya dimiliki? Lihat! Jangan! Berhasil berulang repotannya! Debut brilian, Marcelino Ferdinand akhirnya menjalani debutnya bersama KMSK Dainze. Ia tampil selama 10 menit kala timnya berhadapan dengan Jonggeng. Hanya 10 menit tampil, namun ia telah membuat kawan kerepotan menjaganya. KMSK Dainze menjamu Jonggeng dalam laga perdana putaran playoff degradasi divisi 1B Liga Belgia. Marcelino awalnya berada di bangku cadangan. Setelah menunggu 80 menit pertandingan, ex-pemain persebaya Surabaya ini akhirnya dimainkan. Ia masuk tempat 4 menit setelah Bastian Toma, gelandang Jonggeng, membawa timnya memimpin 2-1. Ini menjadi momen bersejarah buat Marcelino Ferdinand. Meski hanya kurang lebih 10 menit tampil, ia menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Liga Belgia. Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Jelert van Lenskut yang berposisi sebagai gelandang. Menariknya, Marcelino Ferdinand menjalani peran sebagai striker. Maklum saja, tertinggal 1-2 membuat KMSK Dainze butuh daya dobrak di lini depan. Sayang, KMSK Dainze kembali kebobolan pada menit 89, melalui gol Cedric Nuozi. Satu hal menarik lainnya, Nuozi baru masuk 4 menit setelah menggantikan Jami Yai Empi. Jadi itulah tadi, Marcelino Ferdinand dengan 10 menit pertamanya yang sanggup buat lawan kerepotan menjaganya. Terima kasih telah menonton!